Calon Psikolog Mempersembahkan 10 Fakta Psikologi Menarik Tentang Orang Pendiam Kita semua pastinya pernah mengenal seseorang dengan karakter yang cenderung lebih pendiam dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Tipe individu seperti itu biasanya tidak banyak bicara dan keberadaannya jarang diperhatikan orang lain. Mungkin orang itu merupakan teman, anggota keluarga, tetangga, atau jangan-jangan, dia adalah kamu yang sekarang sedang menonton video ini. Meskipun banyak masyarakat di dunia ini yang sering menganggap bahwa individu yang lebih ekstrovert dan lebih banyak berbicara akan lebih mudah meraih kesuksesan di dalam hidup sementara tipe orang yang introvert dan pendiam sering dianggap tidak kompeten secara sosial, sebenarnya, ada banyak hal positif tentang orang pendiam yang tidak dimiliki semua orang. Dalam video kali ini, calon psikolog akan membahas beberapa fakta psikologi menarik tentang individu-individu yang pendiam sehingga kamu dapat memahami mereka atau mungkin dirimu sendiri dengan lebih baik. Nomor satu, mereka tidak sepenuhnya memiliki sifat yang pemalu. Sangatlah mudah bagi kita untuk berasumsi bahwa semua orang yang pendiam sudah pasti memiliki sifat yang pemalu. Memang, terkadang hal itu ada benarnya, tetapi, dalam kebanyakan kasus, itu tidaklah selalu benar. Individu yang pendiam tidak suka menjadi pusat perhatian dan mereka selalu berusaha keras agar tidak menarik perhatian banyak orang, tetapi, ini bukan berarti bahwa mereka secara otomatis memiliki watak yang pemalu. Orang pendiam sebenarnya dapat bersosialisasi dengan baik dan mereka suka berkomunikasi dengan lawan bicara yang membuat mereka merasa nyaman, meskipun mereka cenderung lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tipe individu seperti ini biasanya memiliki banyak pemikiran di dalam kepala mereka, hanya saja, mereka tidak selalu merasa nyaman membagikannya kepada orang lain. Nomor dua, mereka sangat setia. Orang pendiam tidak suka berpura-pura memakai topeng dan mengubah diri mereka sendiri hanya demi mendapatkan lebih banyak teman. Mereka lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas, jadi, proses untuk menjalin ikatan persahabatan dengan mereka bisa memakan waktu yang cukup lama. Lalu, karena kepercayaan dari orang pendiam sangat sulit didapatkan, mereka hanya memiliki sedikit teman yang benar-benar dapat terhubung dan cocok dengan mereka secara emosional. Jadi, kalau kamu bisa menjalin ikatan persahabatan yang erat dengan individu yang pendiam, ketahuilah kalau itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Faktanya, loyalitas merupakan salah satu pegangan hidup orang pendiam dan mereka sangat menghargai kesetiaan. Maka dari itu, jika kamu pernah memberitahu rahasiamu kepada mereka atau membuat janji dengan mereka, ketahuilah kalau mereka akan selalu menjaga dan menepatinya. Nomor tiga, hanya karena mereka diam, bukan berarti mereka sedang marah atau sedih. Individu yang pendiam seringkali disalahpahami dan orang lain selalu menganggap kalau mereka sedang marah atau depresi hanya karena mereka tidak banyak berbicara. Memang, beberapa orang mungkin akan menjadi diam ketika mereka sedang berada di dalam suasana hati yang tidak baik. Tetapi, hal ini tidak sepenuhnya benar untuk orang-orang pendiam. Karena mereka pada dasarnya lebih tertutup dan mudah merasa lelah ketika terlibat di dalam interaksi sosial, mereka hanya perlu menjauh dari keramaian untuk sementara waktu dan mengisi ulang energi mereka dengan menyendiri. Mereka sangat menikmati menghabiskan waktu sendirian untuk berefleksi, merenungkan hidup, dan belajar dari kesalahan masa lalu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nomor empat, mereka merupakan pribadi yang mandiri, sangat ingin tahu, dan bermotivasi tinggi. Orang pendiam cenderung memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi dan hal ini membuat mereka sering mempelajari dan mencoba hal-hal baru. Mereka merupakan pribadi yang mandiri dan bermotivasi tinggi sehingga lebih mungkin bagi mereka untuk mencapai tujuan hidup atau meraih kesuksesan. Tipe individu seperti ini tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu mereka tentang apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukan sesuatu. Mereka lebih suka bekerja sendirian karena melakukan demikian akan memberikan mereka kendali atas takdir dan nasib mereka sendiri. Selain itu, orang pendiam juga imajinatif dan kreatif karena mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang lain. Nomor 5. Mereka sangat sensitif dan berempati tinggi Kamu mungkin terkejut ketika mengetahui fakta bahwa orang yang pendiam cenderung lebih sensitif serta memiliki empati yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu-individu yang lebih ekstrovert dan hal ini bisa terjadi karena orang pendiam cenderung memiliki respons emosional yang lebih kuat terhadap berbagai hal. Mereka mungkin lebih mudah menangis ketika menonton film yang sedih atau lebih mudah marah. Tetapi, ini bukan berarti kalau mereka selalu bertindak. Dalam kemarahan atau mudah tersinggung oleh perkataan orang lain. Selain itu, individu yang pendiam juga memiliki kemampuan untuk menempatkan diri mereka di posisi orang lain dan memahami perasaan seseorang ketika ada yang curhat dengan mereka. Nomor 6. Mereka tidak mudah bosan meskipun mereka sering sendirian. Orang pendiam sangat jarang merasa bosan. Mereka selalu memikirkan hal-hal yang menarik di pikiran mereka atau mungkin menikmati keheningan dengan memerhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Tipe individu seperti ini merupakan pendengar yang baik dan mereka selalu menunggu orang lain selesai berbicara terlebih dahulu sebelum mereka memberikan pendapat atau sudut pandang mereka. Selain itu, orang pendiam sangat bersemangat dan mampu memiliki fokus yang tinggi ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas secara sendirian. Mereka juga memiliki batin yang damai dan tentram sehingga mereka tidak perlu mencari rangsangan dari luar agar merasa terpenuhi. Nomor 7. Mereka lebih sadar diri Orang pendiam merasa sangat nyaman dengan diri mereka sendiri sehingga mereka tidak pernah merasa takut untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang otentik. Sifat yang satu ini membuat individu yang pendiam menjadi jujur dengan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Orang dengan karakter ini tidak pernah meragukan dirinya karena mereka memiliki perasaan yang sangat jelas tentang berbagai hal dan meskipun mereka tidak banyak berbicara, mereka akan berani membuka mulut untuk memberitahu orang lain ketika ada sesuatu yang salah. Selain itu, orang pendiam juga suka melakukan sesuatu yang dapat memberikan kontribusi positif ke pertumbuhan pribadi mereka baik secara personal maupun profesional. Kemauan yang kuat untuk mengembangkan diri demi menjadi pribadi yang lebih baik lagi membuat individu yang pendiam semakin sadar diri dan menghargai diri sendiri. Nomor 8. Mereka lebih stabil secara emosional Secara umum, orang yang pendiam memiliki emosi yang lebih stabil dan ini berarti mereka cenderung memiliki pandangan hidup yang positif serta mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi stres. Hal ini bisa terjadi karena mereka sangat ahli dalam mengendalikan emosi dan mereka biasanya lebih kurang reaktif dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Lalu, karena individu yang pendiam sering mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai tanpa mengganggu atau mencela orang tersebut, mereka dapat menerima seluruh informasi dengan baik dan tidak pernah menghakimi lawan bicaranya dengan langsung menarik kesimpulan di tengah percakapan. Karena alasan itulah, orang pendiam lebih siap untuk menghadapi situasi yang sulit dan dapat menyelesaikan konflik dengan lebih mudah. Nomor 9. Mereka lebih sabar Individu yang pendiam biasanya lebih sabar dibandingkan dengan orang-orang yang lebar mulut atau suka berbicara. Ketika ada situasi yang terjadi, mereka cenderung menunggu sampai situasi tersebut berkembang terlebih dahulu sebelum memberikan pendapat atau mulai mengambil tindakan. Tingkat kesabaran yang tinggi ini berasal dari kemampuan mereka untuk fokus pada momen yang sedang berlangsung dan menangani satu hal pada satu waktu. Orang pendiam tidak pernah terburu-buru dalam melakukan sesuatu dan hal ini membantu mereka untuk menjadi lebih sadar akan apa yang terjadi di sekitar mereka saat ini daripada terjebak di dalam pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Karena alasan itulah, mereka memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi setiap situasi yang muncul dan mereka cenderung tidak membuat penilaian atau mengambil keputusan berdasarkan respons emosional. Nomor sepuluh mereka sangat teliti dan memiliki ingatan yang baik. Individu yang pendiam dikenal memiliki bakat untuk memperhatikan detail secara mendalam dan mengingat hal-hal kecil karena mereka selalu mengobservasi segala sesuatu, mengamati dengan seksama, dan mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Mereka sering mengingat apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain dan dapat dengan mudah mengingat sebuah informasi dengan cepat. Orang pendiam juga merupakan pemecah masalah dan pencari solusi yang handal karena mereka cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis situasi sebelum memutuskan tindakan apa yang perlu diambil selanjutnya. Seperti yang kamu lihat, ada banyak sekali hal-hal rumit yang terdapat di dalam diri orang-orang yang pendiam. Daripada menghakimi, akan lebih baik jika kita semua mempelajari tentang mereka agar kita tidak selalu memiliki stigma atau perspektif negatif tentang individu-individu tersebut. Lain kali, ketika kamu berada di dekat seseorang yang tampaknya kalem dan tidak banyak bicara, ketahuilah kalau mungkin ada lebih banyak kepribadian atau keunikan di dalam diri mereka yang tidak tampak oleh mata. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.